Tidak terima institusi kejaksaan disebut sebagai sarang mafia Ketua Persatuan Jaksa Republik Indonesia atau disingkat Persaja, Wilayah Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara I, yakni Imade Sudarmawan, melaporkan Alvin Lim ke polisi. Bersama anggota Persaja Wilayah Sumut Ketua Persaja Sumatera Utara, Imade Sudarmawan melaporkan Alvin Lim ke Polde Sumatera Utara karena menuding jaksa dan institusi kejaksaan sebagai sarang mafia. Menurut Persaja Wilayah Sumut, dalam akun media sosial YouTube ada beberapa kalimat yang disampaikan Alvin mencemarkan nama baik jaksa dan institusi kejaksaan. Alvin Lim sendiri adalah seorang pengacara yang sedang menangani suatu perkara di kejaksaan agung, namun dikarenakan diduga tidak terima dengan proses yang sedang berjalan, dia diduga menyebarkan video berbau pencemaran nama baik. Ketua Persaja Sumatera Utara, Imade Sudarmawan melihat konten video yang ada dalam akun YouTube dan telah disebarkan di medsos. Isinya diduga menyerang kehormatan dan nama baik jaksa maupun institusi kejaksaan dengan tandesius. Jadi kebetulan tadi saya membuka link YouTube, jadi disitu ada beberapa kalimat-kalimat yang menurut saya telah mencemarkan nama baik baik jaksa maupun institusi kejaksaan. Saya selalu kejaksaan berserang kehormatan saya, dimana Alvin Lim telah menuju melakukan suatu hal yang menyerang kehormatan kejaksaan maupun kejaksaan NERDI. Sehingga saya selalu baik pribadi, sejaksaan maupun selalu ketua Persaja Sumatera Utara melaporkan yang bersangkutan atau alvinlim ke Kolda Sumatera Utara. Dimana sesuai dengan pasal 27, ayat 3, pasal 45, keuna-una informasi dan transaksi elektronik yang bersangkutan telah mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik yang memuat pencermaran atau menyerang kehormatan nama baik. Oleh karena itu, saya melaporkan yang bersangkutan Kolda Sumatera Utara untuk dipendalikan sesuai pemerintah. Indonesia banyak yang korup. Ketua Persaja Wilayah Sumatera juga menyampaikan bahwa Alvin Lim diduga telah menyebarkan berita bohong dan atau ujaran kebencian dengan dugaan melanggar pasal 28, ayat 2, junto pasal 45A, ayat 2, undang-undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik dan atau pasal 14, ayat 2, dan atau pasal 15, undang-undang RI nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dan atau pasal 156 KUH pidana. Dari Medan, Said Ilham, Ainus, melaporkan.